Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vales Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan bapak Baru-baru ini kita mendengar satu lagi isu berkaitan dengan fitnah Nah, di dalam isu yang berlaku, fitnah yang berlaku ini melibatkan Salah satu kepimpinan politik ataupun Isteri kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim Menerusi satu perkongsian ataupun ulasan dari Syabudin Husin ataupun syabudin.com Kaki fitnah patut segera diambil tindakan Jangan dibiarkan lepas, bebas, begitu saja Saya setuju dengan kenyataan ini Disebabkan fitnah ini boleh menyebabkan banyak kesan-kesan yang buruk Terutamanya kepada yang di fitnah Nah, persoalannya kaki fitnah ini siapa? Siapakah yang telah membuat fitnah? Nah, berkaitan dengan isu Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang di fitnah Di dalam satu situasi ataupun satu kejadian Nah, di dalam perkongsian dari ulasan ataupun Perkongsian dari Syabudin Husin Dalam beberapa hari kebelakangan ini Terdapat dua fitnah yang berlegar di media sosial Dan menjadi makanan enak bagi sesetengah netizen untuk menyebar Dan memanjang-manjangkannya sebagai dosa percuma Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut Ialah mereka yang bergelar pemimpin Dan beberapa individu yang agak dikenali dalam masyarakat Nah, siapakah pemimpin yang dimaksudkan oleh Syabudin? Dua fitnah berkenaan ialah Yang pertama Gambar istri Perdana Menteri Dr. Wan Azizawan Ismail Bersama istri-istri pemimpin dunia Termasuk istri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu Melalui gambar tersebut Kebetulan berlaku konflik perang Berlaku di Gaza ketika ini Adanya Wan Azizah dalam gambar Bersama istri Perdana Menteri Israel Digambarkan kononnya Beliau seolah-olah tidak menyokong Perjuangan rakyat Palestine Sehingga ada netizen yang menulis Kenapa Wan Azizah tidak mengelak untuk bergambar Dengan Sarah Netanyahu itu Kedua video berkenaan Menteri dalam negeri Syabudin Nasution Ismail ketika mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam Sebenar sambutan hari pendaftaran negara Video itu digambarkan dan diberi keterangan Seolah-olah menunjukkan Syabudin Nasution menjadi jurunikah Untuk menikahkan pasangan bukan Islam Dalam hal ini selain ramai yang memfitnah Syabudin Nasution Telah menjadi seorang jurunikah kepada bukan Islam Terdapat pula seorang yang dekat dengan PN Menyebarkan video tersebut bersama keterangan yang mendapwa Inilah menteri yang tidak kerja Yang kini telah menjadi jurunikah agama Hindu Dalam kedua-dua kes Kegairahan mereka yang anti kerajaan Menyebarkan gambar dan video berkenaan Ternampak seperti tidak dapat dibendung lagi Tanpa melakukan tabayun atau menyemak fakta terlebih dahulu Mereka terus menyebarkan demi meraih manfaat politik Dan untuk menyerang kerajaan yang ingin dijatuhkan Meskipun penjelasan telah diberikan Baik berkenaan gambar Dr. Wan Aziza dengan istri Perdana Menteri Israel Dan video Syabudin Nasution Hakikatnya fitnah telah pun lebih dahulu tersebar luas dengan meluasnya Berkaitan gambar Dr. Wan Aziza Ia diperjelaskan bahwa itu adalah gambar Ketika istri-istri ketua kerajaan Dilaikan oleh istri Presiden AS Sewaktu sidang UNGA PBB Pada 21 September lalu Ketika gambar diambil Konflik perang di Gaza belum lagi meletus Dan dengan itu Mengaitkannya seperti istri Perdana Menteri Tidak sensitif dengan konflik di Palestine Adalah suatu fitnah yang terang lagi nyata Bagi saya Mana-mana kaki fitnah Terutamanya dari kepimpinan pembangkang Sepatutnya ditangkap Sepatutnya dipenjarakan Sepatutnya dikenakan tindakan yang amat tegas Supaya fitnah ini tidak berulang lagi Disebutkan ini adalah satu isu yang amat sensitif Begitu juga dengan video Syabudin Nasution Mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam Selain ia bukanlah ritual agama Dan tidak menjadi jurunika Beliau selaku menteri dalam negeri Sebenarnya memang diberi Kuasa berbuat demikian Selain penjelasan dan ada laporan polis Sudut dibuat Agak menyedihkan kerana mereka menyebarkan fitnah Berhubung dua-dua kes langsung tidak diambil tindakan Pemfitnah itu juga Meskipun setelah penjelasan diberikan Selain Tidak mengadamkan hantaran mereka Mereka juga tidak meminta maaf Atas kesalahan Dan dosa yang telah dilakukan Akhirnya apa jadi Kepada negara ini Dalam hal ini Sudah sampai masanya Untuk pihak kerajaan Khususnya PDRM dan SKMM Untuk segera bertindak Tegas terhadap mereka yang mempunyai kegemaran Melakukan fitnah di media sosial Tak tahulah siapa yang lakukan Mungkinkah dari kepimpinan pembangkang Kalau benar Individu ini dapat Identiti mereka dapat dibocorkan Sepertinya dikenakan tindakan Tangkap, siasat, dan kemudian dakwal mereka Yang terbabit Mengikut pelbagai peruntukan undang-undang sedia ada Menurut Syabudin Dua-tiga kali kena tangkap Disiasat dan didakwal di mahkamah Percayalah Pasti taubat mereka Untuk terus jadi jahat Menurut Syabudin Sudah-sudah apa komen anda Tuliskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tonton dan bapak Yang amat dihormati semua Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anar Ibrahim Kerajaan hari ini Sudah pasti Ada saja Masalah yang dihadapi Nah Hari ini pula Saudara-saudara Ataupun yang terkini Terdapat satu kenyataan Dari ahli parlimen Perikatan Nasional Yang sangat-sangat re Kenyataan re Kenyataan yang Bagi saya jarang-jarang Dikeluarkan Oleh mana-mana Ahli parlimen Dari pembangkang Seorang ahli parlimen Dari Perikatan Nasional Telah membuat Kenyataan Beliau berkata Akan terus Mendoakan Supaya Kerajaan Jatuh Ahli parlimen Dari Perikatan Nasional Yaitu Zawawi Nah Saudara-saudara Setelah saya melihat Kenyataan beliau ini Melalui satu artikel Dari Malaysia Kini Menurut Zawawi Beliau akan terus Mendoakan Supaya Kerajaan Jatuh Seorang anggota Parlimen PN Mengakui Dia secara Peribadi Mendoakan Kejatuhan Pentadbiran 22 bulan Kerajaan PH Sebelum ini Malah Nik Muhammad Zawawi Saleh PN Dari Pasir Putih Terbuka Dia akan melakukan Perkara yang sama Terhadap Pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nah Apa yang mengejutkan Apa yang berlaku Selepas beliau Membuat kenyataan itu Setelah dikongsi Melalui Laman Ataupun artikel Page Dari Aplikasi X Melalui Malaysia Kini Bahasa Malaysia Di dalam ruangan komen Disangkakan Banyak komen yang positif Diterima Sesuai kenyataan Dari ahli parlimen PN tersebut Yaitu Zawawi Mungkinkah Dia berharap Ramai akan Menyokong Kenyataan beliau Mendoakan Kerajaan jatuh Nah Sedara-sedara Saya secara Pribadi Saya tidak Menyokong Kenyataan Untuk Menjatuhkan Kerajaan Kita dapat Melihat Kerajaan yang ada Hari ini Sedang Dalam Pembangunan Sedang dalam Pentadbiran Nah Kita berdoa Untuk Kestabilan Politik Nah Bukan berdoa Untuk Kejatuhan Kerajaan Nah Sedara-sedara Adakah mereka Terlalu Membenci Pentadbiran Kerajaan Hari ini Bukankah Kalau mereka Juga jadi Kerajaan Kalau mereka Terima Kenyataan Yang sama Mendoakan Agar Kerajaan Mereka Jatuh Apapun Perasaan Mereka Nah Di dalam Ruangan komen Ada yang kata Disini Yang pasti Mengejutkan Ramai Kepimpinan Perikatan Nasional Dan PAS Ada yang Kata Sini PAS Memang Suka Buat Kerja Syaitan Nah Di dalam Ruangan komen Ini Ada juga Berkata Doalah Sebab Insyaallah Doa itu Tidak Dimakbulkan Kerana Hati sudah Kotor Memang Otak Fikir Negatif Saja Ada Berkata Disini Meluatnya Aku Nah Bagi saya Ini Satu Tamparan Yang Hebat Untuk Perikatan Nasional Lagi Sesulah Kenyataan Salah Satu MP Dari PN Ini Yang Mendoakan Agar Kerajaan Jatuh Ada Kata Apa Jenis Manusia Mereka Juga Berkata Doakan Supaya Pas Dilaknat Tuhan Di Dunia Dan Di Akhirat Ada Berkata Doa Ulama Jahat Tidak Akan Dikabulkan Dan Doa Yang Buruk Akan Kembali Kepada Pendoanya Berbeza Ideologi Tidak Bermaksud Perlu Huruharakan Negara Adakah Politician Berniat Berniat Sedemikian Jika Berniat Lupakan Solidarity Tidak Ada Makna Inginkan Negara Luar Aman Tapi Dalam Negara Cuba Huruharakan Tunggulah Waktu Undi Dan Yakinkan Pengundi Untuk Dapat Mandat Nah Ini Satu Komen Yang Saya Setuju Tunggulah Waktu Mengundi Yaitu Pada Pilihan Raya Umum Ke-16 Pada Tahun 2027 Kalau Benar-benar Nak Jatuhkan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tunggulah Pada PRU 16 Berdoalah Supaya Pada PRU 16 Pembangkang Pula Yang Menang Perikatan Nasional Yang Menang Nah Itu Barulah Tepat Bukannya Mendoakan Kerajaan Jatuh Hari Ini Nah Sedera-sedera Di dalam Ruangan Komen Kebanyakannya Komen Negatif Memberikan Respon Pandangannya Negatif Terhadap Kenyataan Dari Ahli Parlimen PN Yang Mendoakan Terus Doakan Supaya Kerajaan Jatuh Yaitu Zawawi Bagi Saya Ini Satu Lagi Tamparan Yang Hebat Untuk PAS Dan Perikatan Nasional Apa Komen Anda Sedera-sedera Teruskan Pesan Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Share Like Dan Juga Subscribe